Pimpinan cabang Muhammadiyah Doro, Kabupaten Pekalongan mengadakan silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah Doro untuk meningkatkan semangat bermuhammadiyah pada Angkatan Muda Muhammadiyah. Mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan, pimpinan cabang Muhammadiyah Doro, Kabupaten Pekalongan mengadakan silaturahmi dan halal bihalal dalam rangka Idul Fitri 1440 Hijriah yang bertempat di lapangan pejadian yang dihadiri oleh seluruh warga Muhammadiyah Kecamatan Doro. Ratusan jamaah memenuhi lapangan pejadian terdiri dari PRM Kecamatan Doro, seluruh orto Muhammadiyah PDM Doro, dan segenap guru serta karyawan amal usaha Muhammadiyah di Doro. Hadir pula dalam acara segenap pejabat pemerintah setempat Kapolsek Doro dan Kepala Desa Mojosari. Halal bihalal tahun ini mendatangkan pengisi acara dari kendal, yakni pengasuh pondok pesantren Muhammadiyah Paten Kendal Iskak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan dalam rangka PHBI, Peminan Cabang Muhammadiyah Doro, yang penyelenggaranya adalah Angkatan Muda Muhammadiyah Doro, yang dengan tujuan halal bihalal ini adalah, satu, kita bisa mengumpulkan seluruh warga Muhammadiyah dan Indonesia, se-Sabang Doro, yang tujuan utamanya adalah untuk kembali semangat setelah kita melakukan ibadah kuasa dan mengaplikasikan hasil daripada ibadah kuasa untuk tetap aktif dan lebih meningkatkan nilai keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Ada pun ke depan, kami serahkan kepada AMM untuk sebagai penyelenggara, karena AMM adalah satu-satunya kader daripada Muhammadiyah, yang akan melanjutkan estafeta kemungkinan daripada Muhammadiyah. Makanya kami beri kemenangan secara penuh untuk mengatur jalannya acara halal bihalal di Peminan Cabang Muhammadiyah Doro. Sebagai pengisi acara adalah para siswa dari sekolah Muhammadiyah yang ada di Doro yang turut memeriahkan acara halal bihalal tahun ini. Pada halal bihalal kali ini diharapkan pada generasi muda khususnya Angkatan Muda Muhammadiyah agar bisa lebih giat lagi dalam bermuhammadiyah karena AMM adalah penerus perjuangan persyarikatan. Kartika Rohmawati memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.